Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Alvisa Fitri Dengan NIM 2.1.10.6.1.20.11.27 Saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sumatera Barat Saya akan menjelaskan rangkuman materi Aspek Hukum Dalam Bisnis Semester 2 Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM Pertama yaitu adalah hukum Hukum adalah undang-undang yang dibuat Atau ditegakkan melalui lembaga pemerintah Untuk mengatur perilaku masyarakat Tujuannya yaitu pertama Melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam Kedua, mengatur hubungan antar sesama manusia Ketiga, mewujudkan kebahagiaan untuk semua orang Keempat, menjamin ketertiban Sumber hukum Sumber hukum ada dua Yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil Sumber hukum material yaitu tempat atau asal dari hukum itu diambil Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk Dan sebab terjadinya sebuah peraturan Selanjutnya, kodifikasi hukum Kodifikasi hukum yaitu Pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap Menurut bentuknya, kodifikasi hukum ada dua Yaitu tertulis Tertulis adalah dicantumkan dalam peraturan Dan yang tak tertulis yaitu hidup dalam keyakinan masyarakat Unsur-unsur kodifikasi Yaitu pertama, perdata Kedua, sisanya kodifikasi hukum tertulis Yaitu kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum Selanjutnya, materi kedua Materi kedua yaitu tentang subyek dan obyek hukum Serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang Materi pertama yaitu subyek hukum Subyek hukum adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Untuk melakukan perbuatan hukum Seperti masyarakat, lembaga pemerintah, dan badan hukum Sedangkan obyek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum Dan dapat menjadi obyek sebuah hukum Selanjutnya, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang Macam-macam pelunasan hutang yaitu Pertama, jaminan umum Jaminan umum terjadi karena ditentukan undang-undang Yang kedua, jaminan khusus Jaminan khusus terjadi karena perjanjian Selanjutnya, pelunasan hutang dengan jaminan Merupakan hak khusus pada jaminan tertentu Bagi pemegang, gadai, hipotik, dan fidusia Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur Atas suatu barang bergerak Yang diberikan kepadanya oleh debitur Atas namanya untuk menjamin suatu hutang Sedangkan hipotik adalah hak kebendaan Untuk mengambil penggantian daripadanya Bagi pelunasan suatu hutang Fidusia Fidusia adalah perjanjian asesor Antara debitur dan kreditur Yang isinya penyerahan hak milik Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia Selanjutnya, materi ketiga Materi ketiga yaitu tentang hukum perdata Hukum perdata adalah hukum pokok Yang mengatur kepentingan perseorangan Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah Pertama, hukum perorangan Yaitu manusia sebagai subyek hukum Yang kedua, hukum kekeluargaan Yaitu hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan dalam hukum Yang ketiga, yaitu hukum harta kekayaan Yang menjadi objek hak hukum itu adalah Barang yang menjadi objek hak milik Yang keempat, hukum waris Yaitu mengatur peninggalan harta Selanjutnya, hukum perkawinan dan hukum perikatan Keadaan hukum di Indonesia Saat ini adalah hukum di Indonesia Dianggap runcing ke bawah, tumpul ke atas Karena banyak kasus-kasus pada rakyat Dengan keadaan ekonomi menengah ke atas Yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Hanya diberi hukuman yang ringan Tetapi hal sebaliknya Terjadi pada rakyat golongan menengah ke bawah Hukum seperti pisau yang sangat tajam baginya Solusinya adalah memaksimalkan kembali Fungsi aparat penegak hukum Dan memperberat hukuman bagi koruptor Dan penerima suap Serta mencopot semua aparat negara Yang terbukti melakukan korupsi Dan menerima suap Dan juga setiap warga negara Wajib menaati Undang-Undang Pasal 28D Ayat 1 Penyebab hukum seperti ini Antara lain Pertama, rendahnya kualitas hakim Yaksa, polisi, dan avokat Kedua, tidak diindahkannya prinsip The right man in the right place Ketiga, rendahnya komitmen mereka Terhadap penegak hukum Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum Yang terintregasi, baik, dan modern Selanjutnya materi 4 Materi keempat yaitu hukum perikatan Hukum perikatan adalah suatu hukum Dalam lapangan harta kekayaan Antara dua orang atau lebih Dimana yang satu berhak Dan yang satu lagi berkewajiban Atas sesuatu Dasar hukum perikatan diatur dalam buku Tiga KUH Perdata Azaz kebebasan berkontrak Adalah segala sesuatu perjanjian Yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya Selanjutnya Azaz konsensuil Wisme Adalah bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat Para pihak One prestasi One prestasi adalah cedera janji Seperti Tidak dilaksanakan suatu kewajiban Sebagaimana mestinya Terjadi karena kesengajaan Kelalaian dan kesalahan Melakukan yang dijanjikan tapi terlambat Melaksanakan apa yang dijanjikan Tetapi tidak Sebagaimana mestinya Melakukan sesuatu yang tidak boleh dalam perjanjian Hapusnya perikatan Perikatan bisa hapus jika memenuhi kriteria Sesuai pasal 1381 KUH Perdata Yaitu pertama Pembaharuan hutang atau novasi Kedua Penjumpaan hutang atau kompensasi Ketiga Pembebasan hutang Keempat Musnahnya barang yang terhutang Selanjutnya Pembatalan perikatan Syarat yang dipenuhi Mengakibatkan perikatan batal Atau kadaluasa Materi kelima Materi kelima yaitu Hukum perjanjian baku atau standar Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat tertentu Yang dibuat oleh pihak pengelola atau pengembang Macam-macam perjanjian tertulis dalam bentuk Yang pertama yaitu tertulis Yaitu dalam bentuk tertulis Yang kedua lisan Wujudnya lisan Yang kedua perjanjian cuma-cuma Memberikan keuntungan kepada yang lain Tanpa menerima manfaat baginya Yang selanjutnya Perjanjian beban Yaitu menerima manfaat baginya Yang selanjutnya Perjanjian sepihak Yaitu kewajiban kepada salah satu pihak saja Perjanjian timbal balik Yaitu menerima kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak Syarat sah perjanjian Diatur dalam pasal 1320 KUH perdata Sepakat mereka yang mengikat dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu Atau suatu sebab yang halal Saat lahirnya perjanjian Saat lahirnya perjanjian yaitu pada saat ada kata sepat Selanjutnya materi ke enam Hubungan perdata dengan hukum dagang Hukum perdata adalah hubungan yang mengatur Kepentingan orang yang satu dengan yang lainnya Atau kepentingan perseorangan Sedangkan hukum dagang adalah aturan hukum Yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya Dalam bidang perniagaan Hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang Yaitu pertama Asas leks spesialis Atau hukum yang bersifat khusus Yang kedua Asas leks generalis Atau hukum yang bersifat umum Selanjutnya materi ke tujuh Bentuk badan usaha Perseroan terbatas Kooperasi Yayasan Dan badan usaha milik negara Pertama Bentuk badan usaha Badan usaha adalah kesatuan yuridis Dan ekonomis Yang menggunakan modal dan tenaga kerja Untuk mencari keuntungan Selanjutnya Contohnya Perusahaan perseroan Perusahaan dagang Atau usaha dagang Merupakan perusahaan perseorangan Yang biasanya dilakukan oleh satu orang pengusaha Usaha berbadan hukum Di dalamnya terdapat aset pemilik Dengan harta kekayaan Badan usaha Dari proses pendiriannya Membutuhkan pengesahan dari pemerintah Seperti PT dan kooperasi Badan usaha Bukan berbadan hukum Yaitu Seperti firma Civi Persekutuan Perdata Ini adalah Pihak yang bekerjasama Merupakan orang terdekat Dan dalam skala Yang belum begitu besar Materi selanjutnya Perseroan terbatas Perseroan terbatas Ada dua macam Yaitu Tertutup atau biasa Terbuka Yaitu Melakukan penawaran umum Sesuai dengan undang-undang pasar modal Contohnya PT Pertanina PT Kimia Parma Terbuka Dan lainnya Selanjutnya Kooperasi Kooperasi adalah Gerakan ekonomi rakyat Yang berdasarkan Atas azas kekeluargaan Contohnya KUD Yaitu Kooperasi Simpanan Pinjat Pinjaman Unit Daerah KPS Kooperasi Pasar KKD Koopres Kooperasi Kredit Dan lain-lainnya Yayasan Yayasan ada dua jenis Yaitu Yayasan yang dididikan oleh pemerintah Dan Yayasan swasta Atau perseorangan Contoh Yayasan yaitu Yayasan Biasiswa Super Semar Yayasan Muhammadiyah Dan lainnya Badan Usaha Milik Negara Adalah badan usaha Yang sebagian keseluruhan aset Dikuasai oleh negara Ciri-cirinya Pertama Kekuasaan penuh di tangan pemerintah Yang kedua Sumber pemasukan negara Yang ketiga Segala risiko ditanggung pemerintah Yang keempat Melayani kepentingan umum Dan pelayanan publik produk Dibutuhkan masyarakat Selanjutnya Materi bagger 8 Yaitu tentang Wajib daftar perusahaan Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 Daftar perusahaan Adalah cetatan resmi Yang diadakan menurut aturan Atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Atau peraturan pelaksanaannya Dan memuat hal-hal yang wajib Didaftarkan oleh semua perusahaan Serta disahkan oleh penjabat yang berwenang Dari kantor pendaftaran perusahaan Keuntungannya Yaitu pertama Terlindungi perusahaan dari kerugian Kedua Mengetahui perkembangan usaha dan perusahaan Ketiga Memudahkan pembinaan pengarahan dan pengawasan Pertanggung jawabannya yaitu Membantu menyelesaikan masalah kerugian Baik dari persaingan tidak jujur atau lainnya Wajib daftar perusahaan adalah Sebagai upaya dalam mewujudkan Pemberian perlindungan tersebut Serta pembinaan dunia usaha dan perusahaan Khususnya golongan ekonomi lemah Dalam penyusunan ini Diperhatikan pada kebiasaan yang benar-benar hidup Dalam masyarakat Pada umumnya Dan dunia usaha pada khususnya Dasar hukum wajib daftar perusahaan Terdapat dalam pasal 1 undang-undang nomor 3 Tahun 1982 Materi 9 Materi 9 membahas tentang Hak kekayaan intelektual atau haki Haki adalah Hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia Untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa Prinsip haki yaitu Pertama prinsip ekonomi Memiliki manfaat serta nilai ekonomi Bagi pemilik hak cipta Yang kedua prinsip keadilan Yaitu perlindungan hukum Yang ketiga prinsip kebudayaan Yaitu pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan Yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara Selanjutnya prinsip sosial Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara Klasifikasi haki Yang pertama yaitu hak cipta Yaitu hak khusus bagi pencipta Hak kekayaan industri Yaitu mengatur segala sesuatu milik perindustrian Hak patent yaitu hak hasil penemuan Hak merek yaitu tanda yang memiliki daya pembeda Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa Selanjutnya materi 10 Hak cipta, hak patent, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang Kedijan haki Hak cipta Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta Yang mencangkup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Ciptaan yang dapat dilindungi yaitu Pertama buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout Karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim Enam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan Tujuh, arsitektur, delapan peta, sembilan seni batik, sepuluh fotografi, sebelas terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan Matri selanjutnya, hak patent Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor Berkat hasil invensinya di bidang teknologi Dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri invensi tersebut atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya Unsur utama dari patent adalah invensi Invensi itu sendiri merupakan ide inventor yang diwujudkan ke dalam suatu aktivitas Pemecahan masalah secara khusus di bidang teknologi berupa produk atau proses Atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses Dasar hukum hak patent, pemerintah telah mengatur undang-undang hak patent Antara lain, undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang patent Yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang patent Perbedaan hak patent dan hak cipta Perbedaannya bisa kita lihat dari perbedaan prinsip yang dianud Dari kedua hak tersebut Hak patent menganud prinsip first to file Ini artinya, dalam patent siapapun yang mendaftarkan invensinya lebih dulu akan mendapatkan hak patent Sedangkan hak cipta menganud prinsip deklaratif Ini artinya, hak ini seseorang dapat secara otomatis ketika pencipta membuat ciptaannya Tanpa harus mendaftarkan ciptaan tersebut Fungsi hak patent dalam bisnis yaitu pertama, mendapatkan perlindungan hukum Kedua, memberikan profit Dan yang ketiga, pemegang lisensi tunggal Selanjutnya, hak merek Hak merek adalah salah satu kekayaan secara intelektual Yang mampu memberikan nilai dan value lebih jauh dari perusahaan apabila dikelola secara tepat Selanjutnya, hak desain industri Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain Atas hasil karanya selama kurun waktu tertentu Untuk menjalankan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut Dasar hukumnya diatur dalam peraturan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri Rahasia dagang Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum Mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha Dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang Kemudian, hak rahasia dagang atau trade script adalah hak atas rahasia dagang yang timbul sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang Ruang lingkup perlindungan trade script mencangkup produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi Dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan publik tidak diketahui Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang Materi 11 Konsumen dan pelaku usaha Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat Hubungan konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing seta adanya perlindungan hukum Azas perlindungan konsumen Azas perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum Untuk memberi perlindungan kepada konsumen Pelaku usaha Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha Baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum Yang dididikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Baik secara sendiri maupun bersama-sama Melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dan berbagai bidang ekonomi 12. Yaitu tentang anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 menyebutkan Pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha Azas dan tujuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Azasnya yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Atau Undang-Undang anti-monopoli yang berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan berlaku usaha dan kepentingan umum Mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia Tujuannya pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat Sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil Ketiga, menjaga praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang timbul oleh pelaku usaha Keempat, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Di program kepatuhan persaingan usaha, yaitu menjaga nama baik dan reputasi perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi Terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 Dan program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat Sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif Selanjutnya materi 14, yaitu pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan legitasi Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik Berarti adanya opisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas Karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian Yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam Pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum Terima kasih telah menonton!